Saya enggak nambah. Oh sebenarnya ini juga udah dari dulu? Saya enggak nambah. Saya dulu banyak. Cuma sekarang ini aja bertanggung. Oh berarti Pak Aja juga sempat ngalamin yang namanya toko banyak tapi beberapa harus dipilih? Iya. Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi. Kan sistemnya dulu kan. Dengan langganan saya. Artinya ada beberapa orang. Dan ada juga yang kontan. Tapi sistem dengan langgan-langgan saya yang lama itu kan saya utang. Langganan saya. Dari 100 sekarang mungkin tinggal 15%. Yang lain ada yang sudah tutup kiosnya gunung tikar. Ada yang macet duit saya sama dia. Sehingga saya enggak mungkin lagi mengasih dia. Jadi untuk apa saya buka? Nah Pak Aja tapi worry enggak sih kan sempat yang ada yang ngambil dulu barang ke Pak Aja. Terus tiba-tiba tokohnya tutup karena keadaannya. Worry enggak sih nanti kalau misalnya ada yang baru lagi nih mau minta sistem kayak gitu ke Pak Aja. Nah kalau sekarang itu kita harus sangat selektif sekali. Enggak bisa sembarangan sekarang. Dan benar-benar ya kita yakin dengan orang itu. Sistem dagang di Pasar Tanah Bang enggak bisa lepas daripada sistem kredo. Itu kalau menurut saya. Tetapi harus dipilih-pilih. Mungkin dulu kita ngasih orang katakanlah sampai 60 orang. Mungkin sekarang kita kasih jalan 3 atau 4 orang. Berarti harus ininya apa Pak Aja? Ada yang bisa kredit ke Pak Aja harus misalnya udah bikin tokoh berapa tahun atau gimana? Ya setidaknya mereka sudah orang lama dan sudah pandai-pandai kita menilai aja seseorang. Kita pandai-pandai menilai aja apakah orang ini orang kita bisa mempercayai dia atau orangnya. Ya itu isting dari isting. Yakin kita dengan seorang kasih. Kalau mau yakin. Siap Pak Aja, terima kasih ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari GRID. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih.